Intro Selamat datang di channel Go7TV Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menceritakan kembali Sebuah film fantasi China yang berjudul Gengis Khan Film ini diproduksi oleh IMDB Pro C Productions Dirilis pada tanggal 28 April 2018 Dan disutradarai oleh Ha Si Chow Serta diperankan oleh sederat bintang film Mandarin ternama Yang diantaranya adalah William Chen sebagai Temujin Yunlin sebagai Porte Junhu sebagai Kucuru Dan si Nizan sebagai Doldai Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya Jangan lupa klik tombol subscribe Like dan bunyikan loncengnya Selamat menyaksikan Cerita bermula di sebuah gurun di utara Dimana di bawah era tahun 99 Serigala abu-abu yang bernama China lahir Dia melintasi danau Tengjis yang luas Dan bertemu dengan rusa putih yang cantik dan baik Bernama Hoa Malani Seketika seekor beruang buas hendak mengerkam rusa Dengan sigap China melindunginya Dan menghabisi beruang buas Waktu membawa perubahan besar ke dunia Dan mulailah muncul bangsa nomedik di padang rumput Cerita berlanjut ketika raja neraka Penguasa dunia bawah mengambil keuntungan dari siklus Selestial yang datang setiap 900 tahun Untuk meninggalkan dunia bawah Dan mencaplok padang rumput Untuk menyatukan tiga dunia Sehingga pertempuran yang mahadasyat tidak terelakkan Dari kejauhan muncullah Golden Warrior Yang merupakan keturunan serigala abu-abu dan rusa putih Dengan Sholedin dia memimpin para prajurit Untuk bertempur melawan pasukan iblis Selama tiga hari tiga malam Dan berhasil memukul mundur raja neraka dan pasukannya Beberapa tahun kemudian Seorang bayi dilahirkan Dengan darah yang beku di genggaman tangannya Dan mereka menamainya Temujin Sin berpindah di medan peperangan Dimana ayah Temujin yang merupakan kepala suku Tengah bertarung mempertahankan padang rumput Yang akan dikuasai oleh Kucuru Namun sayang sekali Ayah Temujin tewas di tangan Kucuru Namun sesaat kemudian Ayah Temujin bangkit dan menebas leher Kucuru Di tempat yang berbeda Terlihat Temujin yang tengah berlari dikejar anjing Dan meminta perlindungan kepada Borte Setelah itu mereka berbaring di atas padang rumput Sejak kecil ayah Temujin dan ayah Borte Menjodohkan mereka berdua Sin kembali di medan perang Dimana Kucuru tewas Sementara Dodai hancur Air matanya berubah menjadi garam di danau Air matanya mencapai neraka Dan membangunkan Raja Neraka Yang sedang tidur Sesaat kemudian Terdengar suara Raja Neraka Yang meminta Dodai untuk menukar jiwanya Lalu Raja Neraka akan memberikan Kucuru Kekuatan gaib dan tubuh abadi Kemudian Dodai memasangkan kembali kepala Kucuru Seketika itu langit berubah menjadi gelap Dan petir menyambar-nyambar Sin kembali di padang rumput Dimana ayah Borte bergegas menemui Temujin Untuk memberitakan bahwa ayahnya terbunuh dalam pertempuran Seketika itu Temujin pergi menunggangi kuda Dan Borte berlari menyusulnya Lalu merobek bajunya Dan meminta Temujin untuk tidak melupakannya Beberapa saat kemudian Sampailah Temujin di desanya Dia menyaksikan pamannya yang mengambil alih desa Dan merebut belati emas milik ayah Temujin Dengan kerakusannya Dia mengambil alih kedudukan kepala suku Yang seharusnya digantikan oleh Temujin Bertahun-tahun kemudian Temujin beranjak dewasa Dan ibunya meminta dia pergi ke suku Onggirat Untuk menikahi Borte Dengan berat hati Sang ibu melepas kepergian Temujin Dan mencium keninya Kemudian Temujin mencium kaki ibunya Setelah itu Beranjaklah dia pergi Sing berpindah Dimana seorang wanita dan pria kerdil Hendak menyiapkan banyak wanita Untuk mengetahui Apakah salah satu dari mereka Memiliki darah ibu bumi Dengan menggunakan binatang neraka Untuk mencoba darahnya Bagi mereka yang tidak memiliki darah tersebut Akan dijatuhkan ke jurang Untuk dijadikan santapan binatang neraka Di tempat yang sama Tampak kucuru yang tengah memperhatikan dodai Kemudian terdengar suara raja neraka Yang mengingatkan perjanjian mereka Untuk mencari darah ibu bumi Untuk membuka gerbang neraka Raja neraka meminta kucuru mendatangi suku Onggirat Untuk menemukan darah ibu bumi Sin berpindah di sebuah danau Dimana temujin tengah bertemu dengan seorang kakek Yang membawa kuda putih Dan temujin menanyakan Berapa jauh menuju ke suku Onggirat Kemudian kakek menanyakan Sesuatu yang menggantung di leher temujin Dan temujin menjelaskan Bahwa yang di lehernya adalah Gumpalan darah dari rahim ibunya Setelah itu kakek mengambil kalung tersebut Dan memberikannya kepada kudanya Kemudian sang kakek pun menghilang Beberapa saat kemudian Kuda itu membawa lari kalung milik temujin Dan terjadilah aksi kejar-kejaran Namun pada akhirnya Kalung itu dikembalikan kepada temujin Setelah itu temujin bersedia menungganginya Dan kuda pun loncat-loncat kegirangan Di tempat lain Kucurung dan semua prajuritnya Bergegas menuju suku Onggirat Untuk menemukan pemilih darah ibu bumi Sin kembali di padang rumput Dimana temujin tengah sampai di suku Onggirat Untuk menikahi Borte Singkat cerita Mereka berdua akhirnya resmi menikah Dengan proses upacara adat suku setempat Setelah itu Mereka melepaskan rindu dengan berciuman Sesaat kemudian Mereka dikejutkan oleh banyaknya suara ringkikan kuda Dimana kucuru bersama para prajuritnya Menghancurkan semua suku Onggirat Beberapa saat kemudian Muncullah kucuru yang mengatakan Hanya menginginkan Borte Kemudian Borte menampakkan diri dan bersedia di bawah Asalkan mereka melepaskan suku Onggirat Setelah itu Borte melayang mengikuti kucuru Sementara temujin terus mengikutinya dari belakang Sing berpindah di dalam goa Dimana kucuru meminta binatang iblis Untuk mengecek darah milik Borte Dan ternyata Borte memiliki darah yang selama ini mereka cari Mereka menggunakan darah Borte untuk membuka gerbang neraka Di tempat yang sama Temujin dan sahabatnya berhasil menyusut ke tempat Dimana Borte akan dieksekusi Namun dia mendengar suara merpati milik Borte terbang di luar Dan temujin berusaha mengikutinya Dengan menaiki tebing dan beruntung Temujin dapat menemukan Borte Namun Borte tidak bisa kemana-mana Karena kucuru membuat perisai sihir Untuk membatasi ruang gerak Borte Keesokan harinya Temujin bersama sebagian dari suku Onggirat Bergegas menuju kastil iblis Untuk menyelamatkan orang-orang yang disandra Dan juga menyelamatkan Borte Namun kedatangan mereka dihadang oleh pasukan iblis Namun kuda temujin berhasil terbang melewati pasukan iblis Dan berhasil memasuki kastil iblis Setelah itu dengan sekuat tenaga Temujin berusaha membunuh kucuru Namun usahanya sia-sia Beberapa saat kemudian Kucuru menerbangkan pedang ke arah temujin Namun kuda putih mengorbankan jiwanya Untuk menyelamatkan temujin Setelah itu kuda putih jatuh disusul dengan temujin Borte berusaha menjatuhkan diri Namun dengan kekuatan gaib kucuru Borte berhasil diselamatkan Temujin jatuh di dasar sungai Namun kuda putih menyelamatkannya Dengan membawanya ke daratan Sesaat kemudian temujin tersadar Dan dia bergegas bangkit Menghampiri kudanya yang telah mati Dan mengambil rambut sang kuda Untuk disimpan Kemudian temujin menghampiri lelaki tua Dan setelahnya dari kejauhan Muncullah kuda hitam menghampirinya Sementara lelaki tua berubah menjadi elang Sim berpindah di dalam kastil iblis Dimana binatang neraka mengeluarkan Darah milik Borte Untuk membuka gerbang neraka Setelah itu Raja iblis beserta semua pasukannya Keluar dari dalam neraka Seketika itu Raja iblis merasuki kucuru Sementara temujin berhasil Memasuki kastil iblis Dan bertarung melawan Raja iblis Di sisi lain Ribuan pasukan kuda Tengah bertarung Melawan ribuan pasukan Raja iblis Sim kembali di kastil iblis Dimana temujin Tidak berdaya Melawan kebrutalan Raja iblis Namun Raja iblis ketakutan Melihat kalung milik Temujin yang menyala Seseorang melempar Sholedin Untuk melawan Raja iblis Kemudian Temujin menombakkannya Ke arah Raja iblis Namun usahanya sia-sia Karena Raja iblis Dapat mencabutnya kembali Setelah itu Temujin mendorong Raja iblis Dan tanpa sengaja Kalung milik temujin melingkar Di tangan Raja iblis Kemudian Raja iblis hancur Di tempat yang sama Temujin berhasil menemukan Borte dalam keadaan selamat Kemudian mereka berpelukan Setelah itu Padang rumput kembali menghijau Dan terlihat seseorang Memainkan musik Diikuti puluhan orang lainnya Dan cerita pun Selesai Selamat menikmati